Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen melalui bidang sumber daya kesehatan menggelar pembekalan tenaga kerja kontra kesehatan program pelayanan kesehatan pantai atau BHC tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menugaskan tenaga kesehatan melalui program pelayanan kesehatan pantai guna memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi untuk mendukung program Indonesia Sehat di Puskesmas dan Pustuh Kadinkes Kepulauan Yapen Karolis Tanawani menyebutkan bahwa melalui alokasi dana OTSUS tahun 2022 dan perhatian pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen oleh Bupati Tony Tesar telah menyiapkan anggaran kurang lebih 4,5 miliar untuk merekrut 106 tenaga kesehatan yang dirangkul melalui program BHC Ada 106 tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu yang akan disebarkan di 11 distrik dan 100 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen yang akan siap melayani masyarakat Program BHC yang dianggarkan melalui dana OTSUS ini merupakan perhatian dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik Program BHC ini adalah bagian dari perhatian lewat dana OTSUS yang pemerintah siapkan kemudian sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 yang mana bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik maka kebijakan pemerintah ini untuk memberikan perhatian untuk bagaimana masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Yapen ini bisa mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik Dari Kepulauan Yapen, Mesa Kamaria, kontributor AI News melaporkan